Kehadiran instansi baru di pemerintahan Prabowo Gibran yaitu Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan dinilai akan mengurangi tugas KOKOM dan fungsi Tupoksi Kementerian Koordinator Kemenko di periode ini. Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios, Nailu Huda, saat ditanya mengenai Tupoksi Dewan Ekonomi Nasional dan urgensi pembentukannya. Selain itu, Nailu menilai ada potensi Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas yang sama dengan Kemenko bidang perekonomian yang dipimpin oleh Air Langga Hartarto. Nailu juga menanggapi ambisi Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya, perekonomian era Prabowo tidak jauh berbeda dengan masa mantan Presiden Jokowi.